Hai guys jadi hari ini aku mau buat kalung yang bentuknya melingkar-lingkar atas bawah gitu loh kayak gini bentuknya ini tuh modelnya lagi hits banget seliwaran mulu di FVP aku terus kalau misalkan kalian mau beli manik-maniknya juga kalian bisa cek highlight Instagram aku yang ini dan kalau manik-manik yang kalian cari itu nggak ada di highlight Instagram aku kalian bisa DM aku aja nanti akan aku replay Oke kita langsung mulai ke tutorialnya pertama kalian sediain senar disini aku pakai ukuran 0,5 mm dan saran aku senarnya itu jangan terlalu pendek atau jangan terlalu ngepas misalkan kalian buat kalung itu 45 cm nah jangan kalian potong 50 cm kalian bisa lebihin senarnya kayak sekitar 80 cm gitu karena ini bakalan makan banyak senar karena bentuknya itu yang melingkar-lingkar gitu dan untuk cara pemasangan stopper kait udang dan jam ringnya kalian bisa lihat aja di video ini caranya gimana yang pasti kedua senar itu kalian jadiin satu kayak kayak gini terus pertama-tama itu kalian satuin senarnya terus kalian masukin manik-manik yang kalian punya di rumah disini aku pakai manik-manik 3 mm warna putih menggilat gitu ini bisa kalian sesuaikan panjangnya mau sepanjang apa kalau disini aku pakai sekitar 10 cm untuk awalnya dan sedikit tips lagi ya biar aksesoris kalian tuh awet kalian jangan lupa masukin sisa senar yang tadi udah dicepit jadi nggak ada yang dipotong gitu loh di awalnya jadi sisa senarnya itu kalian masukin lagi ke manik-manik gitu paham kan maksud aku aksesorisnya itu bisa lebih awet dan nggak gampang putus karena ujungnya itu tuh dia panjang gitu nah kurang lebih segini yang aku pakai panjangnya tapi ini aku kurangin lagi jadi cuma 10 cm terus kalian tinggal masukin ini manik-manik pearl ini ukuran 10 mm terus selanjutnya adalah kalian bagi dua senar itu terus satu sisi kalian masukin manik-manik ini aku pakai manik-manik ceko ukuran 4 mm warna ungu ini di sisi yang satu tuh jadi kalian bagi dua gitu terus satu sisinya itu kalian pakai manik-manik yang lain di sini aku pakai manik-manik ukuran 3 mm yang biasa yang doff terus tinggal kalian masuk masukin aja dan salah satu sisi itu harus lebih panjang jadi dia bisa modelnya melingkar gitu loh jadi itu harus salah kalau satunya itu lebih panjang lebih banyak isinya gitu jadi dia lebih bisa melingkar kayak gini ya tuh terus kalau udah kalian satuin lagi senarnya terus kalian masukin manik-manik berikutnya kalian memakai yang mana tuh jadi mereka tuh bakalan jadi satu lagi terus kalian bagi dua lagi gitu bagi dua terus kalian masukin manik-manik yang sama kayak tadi udah gitu doang tinggal kalian masukin aja ikutin cara yang tadi salah satu sisi ada yang manik-maniknya sedikit dan sisi satunya itu manik-maniknya lebih banyak jadi bisa melingkar gitu untuk warnanya disesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing dan tipsnya yang lain adalah itu kan ada dua sisi senar yang satu itu adalah sisi yang bakalan lurus terus dari awal sampai akhir dan satu sisi adalah yang bakalan jadi melingkar terus dari awal sampai akhir jadi kalau misalkan kalian pegang itu adalah sisi senar yang lurus kalian isinya tuh bagian senar itu manik-maniknya dikit karena dia bakal lurus terus dan kalau misalkan kalian pegang sisi yang melingkar kalian isi manik-maniknya yang agak banyak karena itu bakalan melingkar terus dari awal sampai akhir mungkin kalau kalian denger omongan aku bakalan bingung tapi kalau kalian langsung praktekin saat ini juga kalian bakal ngerti maksud aku kayak gimana jadi mendingan kalian langsung aja ambil manik-manik kalian kalian ikutin tutorial aku ini menurut aku model ini tuh semakin bentuknya macem-macem manik-maniknya dan warnanya warna-warni gitu akan semakin cantik dan colorful gitu loh jadi itu cocok banget kalau misalkan kalian suka pakai baju yang polos-polos gitu kan terlalu sepi tuh kalian bisa pakai kalung ini karena ini tuh kalungnya agak heboh gitu ya jadi bakalan cocok banget ke outfit kalian kalau misalkan kalian tuh suka pakai yang simple-simple tuh kalian bisa lihat kan ngerti gak sih maksud aku senar yang lurus itu bakal lurus terus dari awal sampai akhir sedangkan yang melingkar akan melingkar terus dari awal sampai akhir nih kayak gini maksudnya dan ini kalung itu udah hampir jadi tuh tinggal bagian akhirnya aja tinggal kalian masukin lagi aja tadi manik-maniknya di awal warna putih mengkilat ini dan tara jadi deh tuh gimana menurut kalian cantik kan itu bagus banget kalau aku sih suka banget ya karena ini juga hasil karyaku jadi aku bakalan suka dong pastinya dan hari ini aku mau jalan-jalan keluar sebentar ada satu tempat makan yang baru buka dan aku penasaran banget buat cobain tempat makan itu terus aku dibeliin sosis ini dari Indomaret harganya cuma Rp12.000 doang tapi rasanya enak banget terus ini dibeliin semangka juga dan air minumnya pastinya itu adalah kristalin kristal begitu tapi saya mau beli orang dulu berapa ini? bisa pilih ayo seng cepet seng aduh aku sakit seng cepet seng aku mencoba original dulu ini apa ini? ini berapa ini? berapa ini? enak banget aku? kamu ga usah aku suruh tuh hmmm jangan terbentuk-bentuk siang kita mau makan aku ayah, kamu ga bisa tidur-tidur iya silahkan jangan sayang kamu lapan setuju? kita beli baju dulu iya sih, ga juicy ya tapi cuma enak untuk lah, kalo ga juicy aja enak tau hmmm kenapa ini mau silain? hmmm abis 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 berapa banyak? ini belum belum ramen hari ini kita mau makan ramen oke jadi aku udah sampe di Mall Bumi Kedaton aku mau makan ramen ya ini karena baru banget buka ini hari pertama buka jadi rame banget dan kita tuh waiting list urutan ke-9 saya ngeliat kirinjau mak saya ngeliat kirinjau dulu biar pas masuk bisa langsung pesan dan ternyata wedding listnya ga seberapa lama cuma sekitar 20 menitan aku langsung dipanggil untuk masuk terus akhirnya aku langsung aja pesan beef ramen 1 volcano naked man 1 ada epitempura juga terus aku juga pesan grilled chicken gyoza sama ada tambahan spicy sauce dan minumnya tentunya es teh manis jadi aku tuh kurang suka sama ramen yang berkuah aku lebih suka dry ramen tapi ini menurut aku untuk beef ramennya tuh enak banget 8 per 10 aku suka sama tipe kuahnya dan tipe mie nya tuh tipis aku minta yang lurus jadi mereka tuh ada dua tipe mie satu mie keriting satu mie lurus ini aku pesan yang mie lurus jadi orderan aku tuh lama banget nyampenya mungkin karena digoreng dulu kali ya jadi mungkin agak lama jadi aku makan gyozain dulu gyozainya juga enak 8 per 10 menurut aku dan ini orderan aku yang volcano naked man udah dateng aku langsung aja cobain dan ternyata di aku tuh terlalu asin ya menurut aku tapi enak jadi kalo dari aku tuh 7,5 per 10 kalo ga keasinan jadi 8,5 per 10 tapi sayangnya agak sedikit asin di lidahku dan makanan kita udah abis kita langsung aja mau pergi karena ini tuh rame banget yang wedding list jadi ga enak sama yang lain oke ini aku udah mau pulang tapi sebelum pulang aku mau nongkrong sebentar di toko Mansur aku penasaran banget udah lama pengen nongkrong disini tapi baru kesampaian hari ini dan ditambah lagi aku tuh penasaran mau foto box disini jadi ada foto box gitu di dalamnya jadi kurang lebih suasananya tuh kayak gini dan aku disini cuma pesan minum doang karena emang masih kenyang banget dan alasan aku kesini tuh sebenernya cuma mau foto doang foto disini jadi aku mau langsung aja foto disini bayarnya tuh pake gopay bisa mbanking bisa pake shopee pay juga bisa kayaknya oh iya dan harganya itu 25 ribu untuk 1 kali foto dan ini adalah hasil fotonya kita tuh bakalan dapet 2 strip gini dan ini minum aku udah dateng aku pesen hazelnut latte sama aku gak tau ini apa pokoknya kayak rasa strawberry gitu lucu banget dan cantik banget sih bentuknya oke jadi aku udah selesai terus aku mau langsung aja balik pulang karena aku udah capek banget mau langsung mandi sampe rumah oke jadi pas sampe rumah aku langsung aja ambil 3 varian dari scarlet ada body scrub, sabun mandi, sama lotionnya jadi yang pertama kali aku pake pastinya body scrub dulu ini yang wangi kopi ini tuh enak banget wanginya bener-bener kayak kopi tapi tipe kopi yang udah jadi minuman gitu loh jadi enak banget waktu dipake relax banget ini aku pake sekitar 1-2 kali dalam seminggu caranya itu gampang banget kalian tinggal taro aja ke bagian mana yang mau kalian scrub terus tunggu 3-5 menit atau setengah kering gitu terus digosok sampe sel kulit mati kalian itu keangkat gitu ada kandungan brutetion sama vitamin E nya bisa membantu mengangkat sel kulit mati di badan terus membalikan kelembapan tubuh dan bisa membantu meregenerasi kulit setelah dieksfoliasi dan setelah pake scrub tentunya aku pake sabun mandi ini juga varian kopi wanginya enak banget nah si sabunnya scarlet ini ada kandungan brutetion vitamin E ada beads sama kolagennya bisa memaksimalkan membersihkan tubuh kita karena ada beads nya itu terus bisa mengangkat sel kulit mati juga bisa membuat kulit kita tuh jadi lebih halus terus bisa mengembalikan kelembapan kulit dan bisa juga membantu mencerahkan kulit kita semua produk scarlet ini bisa digunain di semua jenis kulit ya terus juga aman untuk dipake sama ibu hamil atau menyusui dan kalian juga gak usah takut karena scarlet ini udah bepom tidak dites di hewan terus udah halal juga dan gak ada kandungan berbahaya kayak merkuri atau hidroquinone terus setelah mandi dan scruban aku biasa langsung aja pake body lotionnya dari scarlet juga yang variannya jolie ini tuh terinspirasi dari parfum YSL yang black opium tadi udah kalian liat ya before afternya jadi tangan kiri aku nih aku pake lotionnya dan yang tangan kanan gak dipakein kita liat perbedaannya tuh beda banget ya yang tangan kiri tuh lebih cerah banget jauh daripada tangan kanan lotionnya ini ada kandungan glutathione, vitamin E, kojic acid, sama niacinamide yang bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit mencerahkan kulit, menutrisi kulit, dan menyegarkan oke jadi itu tadi rangkaian scarlet yang aku pake kalian bisa dapetin di shopee ataupun di instagramnya scarlet cek aja description aku di bawah ya harganya cuma Rp75.000 aja oke jadi vlog hari ini kita tutup pake sushi ini aku beli di Furo ini adalah kanikatsu kalo gak salah namanya kanikatsu raw aku BM banget sushi ini udah jam 9 malem dan aku sebenernya udah makan cuman aku pengen aja gitu jadi aku aja nampakannya kayak gini seperti terlalu dry ya cuman ini rasanya ya lumayan enak ini pertama kali aku cobain yang varian ini sih ini tuh sushi nya digoreng gitu loh jadi aku mungkin kurang suka ya aku lebih suka yang kayak sushi biasa aja gitu oke mungkin segitu aja dulu video aku hari ini semoga kalian suka sama videonya dan semoga video aku bermanfaat buat kalian thank you for watching sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya selamat menikmati